Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun anda berada Sahabat bisnis Tentu anda sudah sangat familiar tentang konsep safe love atau mencintai diri sendiri Safe love identik dengan menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan mencintai diri sendiri secara utuh Mencintai diri sendiri serta mementingkan kebahagiaan diri bukan merupakan hal yang salah Sebaliknya dengan menerima diri sendiri dan mencintai apa adanya maka banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Untuk memulai meningkatkan safe love ada beberapa cara yang bisa anda lakukan Yang pertama memaafkan diri sendiri Setiap orang bisa salah setiap hari serta dalam berbagai hal Rasanya memang tidak menyenangkan ketika sadar bahwa kita salah dalam mengambil langkah Namun percayalah anda sudah selangkah lebih maju dengan menyadari bahwa anda telah membuat kesalahan Langkah selanjutnya maafkan diri anda Mencintai diri sendiri atau safe love dapat membantu menjaga kesehatan mental seseorang Di tengah aktivitas harian dan tugas yang harus diselesaikan Membuat seseorang rentan mengalami kelelahan secara fisik dan mental Kondisi tersebut berujung pada masalah kesehatan mental Seperti depresi, stres, dan kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan Dan semua masalah tersebut dapat diminimalisir dengan menerima dan memaafkan diri sendiri Yang kedua, kenali kekuatan diri Seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan yang ada pada diri kita Kita cenderung memikirkan perkataan orang lain tentang diri kita Sehingga kita menjadi stres Kita hanya menghabiskan waktu pada kekurangan dan kesalahan kita Sehingga hanya meratapi keterpurukan tersebut Seolah-olah menjadi sebuah kekurangan dan kesalahan kita Yang akan tetap selamanya ada dalam diri kita Terkadang kita lupa bahwa kita juga memiliki kelebihan Kita kurang memperhatikan diri kita sendiri Dan terlalu fokus dengan pandangan orang lain terhadap diri kita Yang membuat kita tidak puas dengan diri kita sendiri Memang sih lebih mudah untuk fokus kekurangan kita Dan apa kata orang lain yang negatif tentang diri kita Ketimbang percaya diri dengan diri kita sepenuhnya Namun tidak ada orang yang terlahir tanpa potensi Yang bisa terus diasah sepanjang hidup kita Hingga menjadi sumber kekuatan kita Yang ketiga, fokus pada diri sendiri Berhentilah untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain Jangan gunakan media sosial hanya untuk melihat apa yang orang lain miliki Atau membandingkan dengan apa yang terjadi dengan hidup kita Ingat Tidak selalu apa yang mereka tampilkan Adalah apa yang benar-benar mereka rasakan Akan lebih baik jika Anda fokus untuk bersyukur Atas hal-hal yang sudah Anda miliki dalam hidup Anda Bayangkan betapa beruntungnya Anda Dibandingkan dengan banyak orang di luar sana And don't forget to be okay with imperfection Lebih lanjut tentang mencintai dan memperlakukan diri sendiri Akan dilanjutkan di video kita esok hari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh